Al-Fatihah 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 Kan kita nerima kayak gitu kan. Saya kira gak ada masyarakat di Indonesia yang terima. Oh gak apa-apa Ustaz, tiga. Gak ada, semua kita sepakat. Nah, maksud saya semangat yang seperti itu hendaklah diterapkan kepada praktik agama yang lain. Contoh, berdoa setelah sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan ada doa kadang-kadang itu ya. Maka kita katakan, itu kan gak ada. Sebagaimana kita katakan tadi sholat subuh tiga rakaan gak boleh, maka begini juga. Ini satu paket sebenarnya kan. Gak ada Nabi SAW melakukan. Madhab syafi Ustaz. Bahwa boleh menjaharkan doa dalam rangka ta'lim. Betul, dalam rangka ta'lim. Dan itu kan gak selalu. Namanya apalagi, sarana untuk kita belajar hari ini udah banyak. Gak hanya tertumpu pada Ustaz kan. Kalau dulu mungkin lah Ustaz ya, karena mungkin dukungan teknologi gak ada. Sekarang dukungan teknologi ya ada. Anda belajar sendiri bisa. Cek sendiri ya ada. Masya Allah dengan sosial media yang hari ini. Ada Youtube, ada Go Youtube. Go Youtube atau apa itu. Baru juga itu kan. Kemudian juga ada Instagram, Telegram, Facebook. Kemudian apa lagi itu. Twitter lah. Banyak yang bisa dijadikan sarana gitu kan. Buku-buku banyak dicetak. Segala macam. Player-player lah apalah. Ya, banyak. Jadi, kalau dulu iyalah ya. Walaupun itu hanya syafi'i yang mengatakan berdoa dijaharkan itu dalam rangka ta'lim. Itu pun gak selamanya kan. Sebentar gitu. Nah, jadi kan sekarang ini tiap hari. Nah, ini masalah. Baiklah ikhwati billah. Aziz niallahu ta'ala wa'iyyakum jami'at. Baik. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung terkait dengan tabarruk ya. Bertabarruk mencari keberkahan. Ya. Apakah dengan tempat-tempat tertentu. Ataupun orang. Atau bekas-bekas orang gitu kan. Itu kita sampaikan. Tidak boleh dilakukan. Ya. Hatta kepada para wali yang terbaik. Yaitu siapa? Ubakar dan Umar dan yang lainnya. Tidak boleh. Pada kalangan para sahabat. Jadi, kepada Nabi Ustaz, gak boleh. Kalau dia sudah meninggal. Yang boleh itu hanya khusus untuk Nabi ketika beliau masih hidup. Betul. Para sahabat itu bagaimana kita katakan Umusulim mengambil keringat Nabi. Jadikan minyak wangi. Begitu juga ludah Nabi. Yang ditampung oleh para sahabat. Begitu juga rambut Nabi SAW. Gak ada masalah. Seketika dia masih hidup. Tapi sudah meninggal gak ada lagi. Selesai udah. Haa gitu. Kalau dengan yang selain Nabi. Walaupun dia hidup tidak boleh. Tidak boleh. Karena memang Nabi SAW ada keberkahan yang Allah SWT menjadikan pada tubuh Nabi SAW. Dan kita tahu bahwa jasad para Nabi itu tidak akan dimakan oleh tanah. Tidak dimakan oleh tanah. Inna jasad al-ambiyak la ta'qulul ard. Dalam hadis Nabi SAW. Jasad para Nabi tidak dimakan oleh bumi. Ustaz, ada orang sana Ustaz bukan Nabi. Bukan Rasul. Tapi apa namanya ini. Jasadnya gak hancur Ustaz. Maka kita katakan itu kelebihan. Itu satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang itu. Maka Syekh Muhammad SAW berikan kepada orang itu. Itu dan tidak semua orang kan. Dari sekian kuburan yang barangkali ya kita katakan mungkin ada yang terkena banjir. Ada yang terbongkar atau apa. Tidak semua itu juga kan. Itu kata Syekh Muhammad SAW. Rahimahullah. Itu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang itu. Sehingga jasadnya tidak hancur. Meskipun mungkin sudah dikubur beberapa tahun. Tetapi yang asal itu hanya para Nabi. Yang tidak dimakan oleh bumi. Ikhwati fila azanillahu ta'ala wa iyakum jamian. Nah. Itu sudah kita sampaikan kemarin. Bahwa para sahabat itu tidak ada mencari keberkahan kepada kuburan Nabi. Mengusap-ngusap kuburan Nabi. Gak juga kepada kuburan Umar. Kepada kuburan Abu Bakar. Setelah wapatnya gak. Mereka juga gak pergi ke bukit Tursinah itu. Bukit Tur ya. Gak ada. Kan disitu kan Nabi SAW. Nabi Musa. Diajak bicara oleh Allah. Oh disitu saat kita berdoa. Termasuk juga Gua Hiro. Mereka gak melakukan itu. Gak. Ya. Gak melakukan hal itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu adalah. Mencari keberkahan yang tidak dibenarkan. Ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iyakum jamian. Ya. Taib. Kemudian. Ya. Yang juga kita sudah sampaikan. Bahwa. Gunung-gunung. Ya. Yang mereka jadikan juga. Dianggap mereka sebagai tempat. Apa. Para Nabi yang bisa mencari keberkahan di dalamnya. Gak ada. Gak ada dilakukan oleh para sahabat. Radiyallahu ta'ala wa iyakum jamian. Nah kesimpulan akhirnya waktu itu. Ya. Pada episode yang sebelumnya ini. Bahwa. Kita katakan mencari keberkahan. Ada dua modelnya. Pertama. Syirkun Akbar. Yang kedua. Syirkun Asghar. Gitu ya. Kapan dia Akbar. Kapan dia Asghar. Akbar. Ketika. Dia Syirkun Akbar ya. Ketika orang itu mencari keberkahan. Itu dari orang kuburannya langsung. Bukan menjadi kuburan. Bukan menjadikan kuburan sebagai sarana. Tidak. Contoh. Wahai Mbah. Atau wahai Syekh. Atau wahai Pulan. Yang ada di kuburan. Sembukan anakku yang sedang sakit. Mudahkan anakku untuk mendapatkan jodohnya. Itu mencari keberkahan. Sifatnya Syirkun Akbar. Syirik besar. Dan bisa mengeluarkan orang dari Islam. Bahaya. Dan menghapuskan semua amalan. Soleh yang pernah dilakukan. Dan jika dia wapak disitu. Bisa dia kekal dalam api neraka. Na'udhu billahi min dalik. Nah. Kalau Syirikun Asghar. Dia itu pergi ke kuburan itu. Wahai Syekh. Sampaikanlah kepada Allah. Hajat kami. Agar hutang kami lunas. Agar anak saya cepat dapat jodohnya. Agar begini. Itu. Itu kekuburan. Dalam rangka. Menjadikan kuburan ini sebagai sarana. Sebagai wasilah. Kepada Allah. Dia minta keberkahannya. Betul kepada Allah. Tapi melalui. Yang ada di kuburan itu. Apa hukumnya itu? Syirikun Asghar. Syirik besar. Syirik kecil. Syirik kecil pun. Namanya aja kecil. Tapi dosanya besar sekali. Haa gitu ya. Bapak dan Ibu. Ikhwan dan Akhwat. Ya. Para pemirsa dan para penonton. Rahimani Allah Ta'ala. Wa iyakum jami'an. Taib. Kita lanjutkan. Kalau Syekh Salih Al-Fawzan. Hafizullah Wattah. Wa aibadhan. Fa innal makanan ladhikan al-Nabiyyu sallallahu wa sallam. Iusallahu wa sallam. Iusallahu fihi bil madinah. An-nabawiyyah daiman. Lam yakun ahadu minas salafi. Yastalimuhu wa layuqabiluhu. Ini sebenarnya. Apa ya. Pendalaman sedikit lagi. Sebelum kita berpindah kepada materi lain. Yang seharusnya menjadi apa kita. Ini sebagai tambahan ya. Tempat yang. Yang dijadikan oleh Nabi sallallahu wa sallam. Solat di dalamnya. Di masjid Nabawi. Di Madinah. Yang Nabi selalu solat di situ gitu ya. Dan tentu beliau imam ya. Tapi terkadang mungkin beliau. Pindah ke. Setelah beliau jadi imam. Setelah selesai solat maksudnya. Dia akan pindah ke tempat lain. Mungkin untuk solat Nabi lah dan lain-lain gitu. Atau memang beliau solat Nabi lah. Di awal sebelum jadi imam. Sebelum beliau mengimami maksudnya. Nah. Itu juga tidak pernah. Lam yakun ahadun minas salaf. Tidak pernah salah seorang dari salaf. Yaitu para sahabat. Yustalimuhu wa layuqabiluhu. Tidak pernah beliau mereka ini menyentuhnya. Ya. Dan tidak juga menciumnya. Oh disini duduk Rasul sering duduk. Sering solat disini. Mereka tidak pernah menciumnya. Dan juga tidak menyentuhnya gitu. Tidak pernah melampai-lampaikan tangannya. Menyentuhnya. Lagi menciumnya. Tidak ada itu. Tidak ada mereka lakukan itu. Ya. Tidak mereka lakukan. Tidak pula tempat yang Nabi SAW solat di dalamnya. Di Mekah. Dan yang lain selain Mekah. Artinya. Kan Nabi SAW lama dong di Mekah. 13 tahun. Beliau kan. Setelah turunnya solat. Kan beliau berada masih di Mekah waktu itu. Beliau sudah solat disitu. Betul. Nah. Apakah mereka. Apa namanya ini. Para sahabat itu. Mencari keberkahan di tempat-tempat. Seperti itu. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada mereka lakukan itu. Fa'idha kana al-mawdhi aladhi. Kana ya Tahu SAW biqadamayhi. Al-Karimatayni. Wa'isolle pihi. Wa'la min syur'i umatihi. At-tamassubihi. Wa'la taqbiluh. Fa'ka'ibha bima yuqal. Inna ghairuhu. Salla piyaunama alihi. Fa'taqbiluh syai'un min dalika. Wa'at-tamassubihi. Faqad alim al-ulama' Bil-itirar min dinilis. Min dinilislam. Anna hadali sabi syariatihi. Sallallahu alaihi wa'alaikum. Ya. Maka apabila tempat yang Nabi SAW memijaknya dengan kedua kakinya yang mulia dan dia solat di dalamnya tidak disyariatkan untuk umatnya dalam rangka untuk tamassuh untuk mengusap-ngusapnya dan juga tidak menciumnya. Maka bagaimana dikatakan bahwa selain Nabi yang solat di dalamnya atau tidur di atasnya. Maka mencium sesuatu itu dan Pa'taqbiluh syai'un min dalika wa'at-tamassubihi Qad alim al-ulama' Bil-itirar min dinilislam Anna hadali sabi syariatihi. Ya. Bahwa Nabi saja tempat yang Nabi pijak tempat yang Nabi solat tidak kita disyariatkan kepada umatnya untuk menyentuh-nyentuhnya untuk mengusap-ngusapnya tidak pula untuk menciumnya. Maka maka bahana dikatakan dengan orang selain Nabi. Selain Nabi berarti bisa jadi para sahabat atau yang selain Nabi lah penting gitu kan. Dia solat di situ umpamanya atau dia tidur di atasnya. Maka mencium sesuatu dari tempat itu ataupun menyentuh apa mengusap-ngusapnya itu telah diketahui oleh para ulama' secara tegas dari agama Islam bahwa ini bukan syariat Nabi SAW. Tidak ada. Tidak. Tidak ada yang seperti itu. Maka pada hari ini ada orang yang sujud ke ulama' mencium kaki ulama' ini perbuatan kesyirikan. Tidak boleh dilakukan. Oh Ustaz berarti kita tidak hormat dong sama Ustaz kita. Hormat boleh. Boleh tidak cium tangan Ustaz? Boleh. Tapi angkat tangannya. Jangan kita rukuk. Karena rukuk dan sujud itu ibadah dan ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini orang sujud loh. Ustaz saya kan sujudnya bukan dalam rangka ibadah. Anda mengatakan bukan dalam rangka ibadah tapi itu ta'zim. mengagungkan itu gulu berlebih-lebihan dan itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh. Karena lambat laun anda akan merasa dia akan merasa sombong dengan perlakuan anda. Itu satu. Yang kedua anda juga akan merasa hina yang pada berikutnya anda merasa selalu rendah di hadapannya dan pada akhirnya syaitan bekerja keras tentu tidak ada liburnya mereka ini. Akhirnya anda beribadah kepadanya. Dan itu sangat disayangkan dan dikhawatirkan itu terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka tawhid ini membasmi itu semuanya agar kita benar-benar tawhid kita ini lurus dan tegak lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa Nabi SAW di Mekah tempat yang dia solat tempat yang dia berjalan dan segala macam enggak pernah dilakukan oleh para sahabat oh disini dia dulu maka kita begini enggak ada itu. Enggak ada mereka lakukan. Karena mereka tahu setelah wapak Nabi SAW sudah selesai semua. Haa. Begitu ya. Taib Ikhwati Fillah Az-Zaini Allah Ta'ala Wa Iyakum Jamiyan kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang ketiga yang ini pamungkas ya. Yaitu Al-Bida' Fi Majalil Ibadat Wa Taqorub Ilallah Yaitu Bida'a dalam ruang lingkup ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Jadi yang sudah kita bahaskan tentang mulut Nabi selesai dan mencari keberkahan dengan tempat-tempat dan juga bekas-bekas ya. dan juga orang-orang ini sudah kita bahas baik hidup yang sudah mati sudah kita bahas yang ketiga Al-Bida' Fi Majalil Ibadat Wa Taqorub Ilallah Bida'a dalam ruang lingkup ibadah dan dalam ruang lingkup mendekatkan diri kepada Allah. Nah di sekitar beribadah dan ruang lingkup ini dan apa namanya ini ruang lingkup ibadah dan Taqorub Ilallah ada beberapa Bida' yang akan kita sampaikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Wutabarakat Wa Ta'ala Terima kasih Al-Bida'u Al-Bida'u Al-Lati Uhdisat Fi Majalil Ibadat Fi Hadha Zaman Kasiratun dan Bida'a yang dibuat dalam ruang lingkup ibadah di zaman ini sangat banyak. Ini pernyataan Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Wutabarakat Wa Ta'ala Al-Bida' Al-Lati Uhdisat perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam ruang lingkup ibadah di masa ini di masa ini di zaman ini di zaman ini itu sangat banyak Sementara asal dalam ibadah itu Ta'wqif arti Ta'wqif itu kita itu berhenti atau tidak boleh melakukan satu ibadah kecuali ada petunjuknya dulu ada petunjuknya baru kita lakukan kalau tidak ada petunjuknya maka tidak kita lakukan begitu dia ini dia tidak disyariatkan sesuatu apapun kecuali dengan dalil jadi kita tidak boleh mensyariat oh ini syariatnya begini ini syariat begini kecuali didukung oleh dalil kalau tidak ada dalil berarti tidak ada tidak ada syariat karena syariat itu harus dikumpulkan dalil terus terang sesuatu yang tidak didukung oleh dalil maka itu bidah jadinya aa begitu liqawlihi sallallahu sallamah karena perkataan nabi sallallahu sallamah man amila amalan laysa alihi amruna fahwaradun siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada diatasnya perintah kami atau urusan kami maka dia urusannya itu tertolak hadis riwayat imam muslim dari jalan ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha warba'ah itu gas disini man amila amalan laysa alihi amruna fahwaradun saya melakukan satu amalan yang tidak ada diatasnya perususan kami maka dia amalan tertolak udah ustaz kok tertolak ya kan saya ikhlas melakukannya betul anda ikhlas tapi tidak mengikuti tata cara nabi sallallahu alihi wasallam baik apa saja bentuk bidah itu ini dia mudah-mudahan waktu kita cukup ikhlas alihi wasallallahu ta'ala wa'iyakum jamin para pemirsa salam tipi yang berbahagia walibadat alati tumarasu al-an waladalila alaiha kastiratun jidan dan ibadah-ibadah yang dibiasakan sekarang ini yang dilakukan sekarang ini waladalila alaiha yang tidak ada dalil diatasnya kastiratun jidan itu sangat banyak itu dia ibadah-ibadah yang dilakukan orang yang dilakukan orang sekarang ini yang tidak ada dalilnya bahkan tidak ada dalilnya tapi mereka semangat melakukannya itu kasih kastiratun jidan banyak sekali moga kita lihat ya ada beberapa contoh yang disampaikan oleh syikh hafizullah wabarakat mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita berpikir ulang terkait dengan ibadah kita yang selama ini kita lakukan ini benar apa tidak gitu ya minha yang pertama menguatkan ya niat ketika ada solat kan ada orang mau solat kan begitu ya itu dia maka kita katakan hal ini tidak ada ya tuntunannya dan anjurannya dari nabi sallallahu sallam bagaimana bentuk bidahnya menjaharkan menguatkan niat untuk solat bihan yakula seperti dia mengatakan aku berniat untuk solat karena Allah untuk Allah demikian dan demikian ini bidah ustaz saya melakukannya agar hati saya bersiap ini bertentangan dengan dalil itu tidak ada sunahnya dari nabi sallallahu sallallahu sallam kalau anda lihat sifat solat nabi yang dikatakan Syekh soleh Syekh soleh al-usaymin Syekh soleh al-usaymin Syekh Muhammad al-usaymin atau Syekh Nasrud al-Albani rahimahum allahu ta'ala jamiat atau kitab yang dikatakan oleh Imam bin hajir al-usaymin dalam kitab buluhul maram tentang sifat solat nabi tidak ada nyabi itu kalau dia menghadap khibat dia langsung takbir tidak ada pakai acara usali kenapa? karena usali itu adalah bid'ah dan dia bukan dari sunah nabi sallallahu sallam dan karena juga Allah berfirman karena juga Allah berfirman apa kata Allah? katakan oleh Muhammad apakah kalian mengajari Allah dengan keyakinan kalian? apakah kalian mengajari Allah dengan keyakinan kalian? dengan agama kalian? kan seolah-olah kita Allah gak tahu nih kecuali kita ucapkan dulu nawa itu padahal apa yang kita ucapkan dalam hati kita saja sebelum kita ucapkan sebelum kita niatkan aja Allah udah tahu apa yang ada kita niatkan sebelum kita berniat pun Allah udah tahu apa yang akan menjadi niat kita kan begitu Allah mah mengetahui kok dan ingat kalau kita belajar konsep tentang takdir karena ada empat merotibu takdir ya yaitu al-ilmu al-kitabah kemudian juga al-ilmu al-kitabah al-masyiyah al-khulku aw-ilijad aw-al-ijad gitu kan jadi dalam merotibul qadar itu ada empat yaitu al-khulku penciptaan kemudian apa lagi al-kitabah penulisan jadi al-ilmu pertama al-ilmu semua Allah ketahui kalau kita bicara tentang ilmu Allah yaitu al-imamakana wama yakunu wama sayakunu wama lam yakun law kana kaipa yakunu itu adalah ilmu Allah Allah tahu yang yang lalu yang sekarang dan yang akan datang dan yang belum ada kalau dia pun ada Allah tahu bagaimana dianya itu ilmu jadi al-ilmu al-kitabah al-masyiyah al-khulku kan ini merotibul qadar al-arbaah al-ilmu artinya Allah tahu semuanya dari dulu sampai sekarang dan yang dulu yang sekarang yang akan datang Allah tahu semuanya kemudian Allah catat dalam luhul mahpus kemudian Allah kehendaki itu terjadi maka terjadi kemudian Allah ciptakan yang telah di kehendaki oleh Allah itu maka terjadi maka terjadilah dia itu konsep yang akan itu konsep yang sudah terpatri sudah baku dalam masalah takdir kita harus pahami itu maka kata Allah apakah kalian mengajari Allah ya dengan keyakinan kalian wallahu ya'lam ma'fi samawati wa ma'fi ar wallahu ya'lam ma'fi samawati wa ma'fi ar dan Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi wallahu bi'kuli syain alim dan Allah terhadap segala sesuatu mengetahui al-hujarat ayat 16 jadi maksudnya gak usah lo buat-buat usali-usali nawaitu nawaitu Allah dah tahu kok anda itu mau sholat gitu ustaz saya was-was gak ada itulah was-was itu ditrobos aja dibantah ditrobos dilewati aja udah langsung Allahu Akbar udah tentu anda udah uduk berjalan ke masjid kemudian juga udah berdiri di sab itu anda mau ngapain coba ya sholat lah yaudah tinggal takbir aja lagi itu kan namanya niat itu kan semuanya beranjak dari niat kan ketika anda dengar adhan anda punya niat niat itu artinya ada tujuan di dalam hati tergerak kita mau sholat itulah niat namanya udah tinggal dikunci dengan takbiratul ihram udah masa anda udah berdiri di sab mau makan kan enggak lah lucu kan gitu jadi maksudnya niat itu sudah ada kian dalam hati kalau kita gak apa ada orang ke masjid anda mau ngapain saya gak tahu ke masjid mau ngapain kan gak mungkin orang ke masjid udah pasti ada niatnya tinggal Allahu Akbar di masjid gitu loh ya baik wa niatu mahaluhal qalbu niat itu tempatnya di dalam hati fahya amalun qalbiyun la amalun lisaniyun dia itu amalannya hati bukan amalan lisan jadi lisan jangan mengambil amalan hati biarlah hati punya amalan sendiri lisan juga punya amalan sendiri jangan berbut gitu loh amalan lisan amalan lisan amalan hati amalan hati ya itu yang pertama jadi membaca niat menjaharkan niat yang kedua yang kedua berzikir secara berramai-ramai setelah salat karena yang disyariatkan itu bahwa semua orang mengucapkan zikir yang datang dari nabi secara sendiri-sendiri jadi setelah kita salamkan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi udah astaghfirullah 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 Allahumma antasalam uminkasalam tawaraktayatil jalali walikram gitu kan udah kita baru kita mengucapkan apa ini takbir apa tasbih tahmid dan tahlil 33 kali gak ada diselang-seling itu kadang-kadang kan orang subhanallah 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 gak ada itu tambahan ini subhanallah alhamdulillah daiman ini gak ada ya gak ada jadi tahdari mana itu tambahan itu kemudian apa lagi alhamdulillah alhamdulillah saya gak tau apa sambungannya supaya jadi Allahu Akbar gitu kan itu gak ada juga yaudah setelah kita selesai kita 33 subhanallah pindah ke Allah alhamdulillah 33 kali setelah selesai alhamdulillah 33 kali setelah kita selesai mengucapkan alhamdulillah 33 kali maka berpindah kepada Allah 33 kali udah dan gak ada antara perpindahan itu kata-kata yang yang datang dari nabi sallallahu alaihi sallam jadi kalau berfikir berjama'i atau berfikir jama'i itu tidak ada tuntunan dan dasar dari nabi sallallahu alaihi sallam masing-masing kita berfikir dan bukan doa gak ada doa itu ya doa setelah solat pardu ya mungkin sekali-sekali pausat itu soal lain ya anda mungkin ada kebutuhan yang ini silahkan dan itu tidak dilazimkan tentu tidak dilazimkan dan memang tidak ada tentunya dari nabi dari nabi sallallahu alaihi sallam setelah solat pardu itu adalah berdoa yang ada fikir namanya fikir-fikir setelah solat al-adhkar pada solat taib bidah yang berikutnya jadi fikirnya bukan ramai-ramai sendiri-sendiri bidah yang berikutnya talabul qira'atil fatiha fil munasabat yaitu meminta pembacaan surah al-fatihah di beberapa kesempatan wabadad doa walil amwat dan setelah doa dan untuk orang mati ini tidak ada jadi membaca al-fatihah ya al-fatihah itu tidak ada ya di beberapa kesempatan dan juga setelah doa setelah doa lalu baca al-fatihah gak ada dan juga untuk orang yang mati gak ada al-fatihah itu tidak ada ini semuanya bidah ini kan kebaikan Pak Ustaz kebaikan tapi tempatnya tidak tepat ya jadi kita melakukan kebaikan itu harus sesuai dengan semua dengan aturannya tempatnya tata caranya waktunya dan sebagian macamnya ya yang berikutnya bidah berikutnya adalah iqamatul ma'atim ya iqamatul ma'atim al-amwat atau ma'atim al-amwat artinya adalah menegakkan ataupun mengadakan berpakaian pakaian berkabung terhadap orang-orang yang sudah meninggal ada kan orang yang meninggal pakaiannya harus hitam ya pakaian hitam semua atau pakaian-pakaian tertentu yang menunjukkan ada kesedihan enggak ya enggak ada yaudah kitab baju kita gimana tadi waktu dia meninggal yaudah kayak gini aja jangan ganti-ganti dengan ini warna-warna biasanya orang hitam enggak ada itu ya Ustaz saya hitam enggak masalah kalau kodarullah hitam bukan karena untuk perayaan memperingati orang yang meninggal itu enggak memang kodarullah warna kita begitu tidak ada niat kita ya memakainya dalam rangka untuk pengagungan acara-acara itu tidak ada enggak ada masalah kalau begitu ini enggak begitu dia mau pergi tak ziyah lah kita katakan oh memakai pakaian tertentu ya pakaian seragam mungkin atau bagian apalah yang menunjukkan kesedihan dan lain-lain tidak boleh dan juga membuat makanan beda ya yang sunnah itu orang lain yang ngasih makanan kepada ahlul musibah kalau ahlul musibah buat makanan ini beda ini tidak boleh membuat makanan dan juga menyewa orang-orang yang membacakan membaca Al-Quran baca tahtim tahlil istilah orang sekarang itu tidak ada ini semuanya perbuatan beda mereka menganggap bahwa itu termasuk bagian daripada tak ziyah itu bukan tak ziyah yang benar tak ziyah yang benar itu adalah kita mendoakan ya orang tersebut kita sabar-sabarkan dianya agar dia tabah dan kuat menghadapi musibah itu bukan dibaca-bacakan seperti ini apalagi buat makanan udahlah dia sedih sibuk buat makanan lagi wah ini tidak benar yang sunnahnya kan orang lain yang mengasih makanan kepada dia bukan dia yang sibuk ngasih makanan ke orang dan mereka menganggap bahwa itu adalah bagian daripada tak ziyah tidak atau hal yang mereka baca-baca tadi itu bermampat kepada semua tidak itu semua bid'ah yang tidak ada dasarnya dan itu merupakan pemberatan dan pemberungguan yang tidak Allah turunkan dengan Yamin Sultan yang tidak Allah turunkan sesuatu apapun dari keilmuan dari pengetahuan terhadap demikian tidak ada artinya kalau orang yang melakukan hal demikian di acara kematian buat makanan menyibukkan sewa ini sewa itu itu merupakan asar pemberatan ya pembebanan dan pembelengguan jadi kan sibuk gitu itu orang yang hidup ketika melihat peristiwa kayak gitu bukan dia bisa mengambil pelajaran dari kematian itu justru justru kematian ini jadi satu hiburan hiburan gitu tidak mestinya kan orang yang meninggal itu kan kita jadinya apa coba melihat orang yang meninggal kita jadi jadi takut kan artinya sehingga kita takut ini semakin kita bertakwa kepada Allah mendauhkan maksiat menegakkan ketaatan kan begitu nah kalau melihat pemandangan yang kayak gini bukannya kita makin bertakwa kepada Allah makin berani kita maksiat justru ini nirbah ya ikhwan di samping dia bidah tadi kan jadi kesan kesan akhiratnya gak dapat disitu justru kesan dunia yang kental gitu kan diantaranya juga yang perbuatan bidah dalam perbuatan ibadah yaitu perayaan-perayaan dengan kesempatan dengan beberapa kesempatan-kesempatan munasabat ini kesempatan-kesempatan keagamaan seperti apa seperti kesempatan isra dan mi'rad perayaan isra dan mi'rad maksudnya dan juga kesempatan melakukan apa namanya ini peringatan hijrah nabi memperingati hijrah nabi biasanya apa itu di awal tahun muharram ya karena nabi kan disitu katanya hijrah itu tidak ada dan perayaan-perayaan di kesempatan-kesempatan itu tidak ada dasarnya di dalam agama jadi tidak ada ini semuanya perbuatan yang diada-adakan kita lanjutkan dan diantara bidah juga apa yang dilakukan oleh orang di bulan rojab daripada ibadah-ibadah yang khusus di bulan rojab seperti apa seperti melakukan ibadah-ibadah sunnah solat dan puasa di bulan rojab ini tidak ada tidak ada dasarnya dari nabi sallallam tidak ada kelebihan bulan rojab di atas yang lainnya dari bulan-bulan yang ada tidak ada juga puasa dan solat dan menyembeli untuk dalam rangka ibadah di dalam bulan rojab dan juga tidak yang lainnya lagi tidak ada kecuali memang ada kekhususan bulan rojab dari satu sisi dia itu bulan yang mulia karena rojab kan salah satu bulan yang diharamkan dalam islam artinya diagungkan tidak boleh kita berperang kemudian juga tidak boleh kita melakukan perbuatan kodoliman nah itu iya ada pun melakukan ibadah-ibadah ritual-ritual tertentu itu tidak ada apakah katanya solat raghaib puasa dan lain itu tidak ada itu termasuk perbuatan yang beda kecuali dia hanya bulan diharamkan bulan diagungkan iya ada pun pengkhususan ibadah tidak ada jadi tidak boleh kita usah ibadah boleh tapi tidak ada niat pengkhususan itu ya biasa saja ya gitu ya wa min dalika diantaranya juga bidah itu al-adhkar as-sufiyah zikir-zikir sufiah bi-an-wa'iha dengan berbagai bentuknya kuluha bida'un wa muhda'at itu semua bidah dan hal yang diadakan li'anah mukhalifatun li'adhkar masyru'ah fisyagihah wahya atihah wauqatihah karena itu zikir-zikir yang sufiah itu adalah menyelisih terhadap dikir-dikir dan disyariatkan di dalam bentuknya dan keadaannya dan juga waktu-waktunya karena sufiyah ini sendiri punya tata cara dan jumlah tertentu caranya begini dan dikirinya begini dan jumlahnya sekian mungkin ada yang seribu ada yang dua ribu ada yang tiga ribu ada yang sepuluh ribu pakai kelampu-kelampu dan lain-lain ini semuanya adalah perbuatan yang diadakan yang tidak ada dasar dan tuntunannya dari Nabi s.a.w. alaihi wa sallam wa min dalika diantaranya juga taksisu laylatih nisbi min sya'ban bi qiyamin yaitu diantara perbuatan bidah lagi mengkhususkan malam nisbu sya'ban ya dengan melakukan salat wa yaw min nisbi min sya'ban bi siyam dan juga di harinya itu melakukan puasa jadi pada muntasob 15 sya'ban di malamnya dia melakukan qiyam ulil solat malam nisbu sya'ban dan juga siang harinya berpuasa nisbu sya'ban ini tidak ada dari Nabi s.a.w. fainahulamnya sebut an'nabi s.a.w. pidahlika sya'un khasun bihi tidak ada tetap tidak ada ya datang dari Nabi s.a.w. hal demikian secara khusus tidak ada jadi boleh gak kita usad kalau qadarullah kita umpamanya puasa 15 sya'ban ya karena memang puasa putih usad gak ada gak masalah ya puasa bid namanya kan ayam ul bid dari 13, 14, 15 boleh tapi bukan dalam rangka dia untuk pengagungan nisbu sya'ban itu enggak karena ini kan rangkaian daripada puasa bid umpamanya gak ada masalah seperti itu yang dimasalahkan disini pengkhususan-pengkhususan karena ada katanya patilah bahwa siapa yang puasa di nisbu sya'ban siapa yang kiamulil di malam nisbu sya'ban ini dapatkan begini dan begono ini sebenarnya tidak ada keterangannya dari Nabi s.a.w. karena ada usad betul ada tapi bukan dari Nabi itu dibuat-buat orang diantaranya juga membangun di atas kuburan dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid tidak boleh makanya kita solat di masjid yang ada sekitarnya kuburan apalagi di apa namanya ini di depan Qiblat itu tidak boleh tidak boleh itu diharamkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi s.a.w. kata Nabi jangan kau solat ke kuburan dan jangan kau duduk di atas kuburan tidak boleh kita berjarah kubur dalam rangka untuk mencari keberkahan datang ke kuburan diusap-usap diulus-ulus menangis segala macam ini tidak boleh dan juga mencari ke tawassul yaitu mencari apa namanya ini tawassul artinya adalah mencari perantaraan dengan orang yang telah mati sebagaimana kita contohkan ya bahwa orang yang ke kuburan lalu mengatakan wahai bulan wahai syih tolonglah sembuhkan tolonglah sampaikan kepada Allah agar anakku disembuhkan dari penyakitnya dan segala macam jadi tidak boleh dan yang lain-lain lagi daripada maksud-maksud kesyirikan dan juga wanita menjarahi kuburan bersama dengan itu Nabi SAW melarang para wanita melaknat para wanita yang sering-sering ziarah kubur dan menjadikan kuburan itu masjid tempat ibadah jadinya dan lampu-lampu ini tidak boleh jadi intinya kita mencukupkan diri dengan sunnah ajalah itu intinya wakhitaman yang terakhir nakulu innal bidah baridul kubur bidah itu adalah baridul kubur baridul kubur artinya kekupuran yang dingin gitu ya baridul bidah baridul kubur artinya kekupuran yang dingin artinya udah kubur udah apa ini udah mendekati kekupuran gitu udah mulai dingin gitu kan baridul kubur ini bahaya sekali bisa keluar dari Islam dia bahaya karena ada yang bidah mukaptirah sebagaimana penjelasan para ulama kan dia itu penambahan terhadap agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula disyariatkan Rasulnya s.a.w sentara bidah itu lebih buruk daripada maksiat yang besar kenapa syaitan lebih senang dengan perbuatan bidah lebih banyak kesenangnya daripada dia senang dengan perbuatan maksiat yang besar kenapa karena pelaku maksiat dia sedang melakukan maksiat dia sadar dia tahu bahwa dia sedang bermaksiat maka dia bisa jadi taubat karena dia sadar bahwa dia salah gitu suatu saat dia bisa taubat wal-multadi sementara pelaku bidah sementara pelaku bidah dia melakukan bidahnya seraya meyakini bahwa bidahnya itu bagian dari agama yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan bidah yang dilakukan itu maka bagaimana dia tidak akan taubat bagaimana saya taubat dari bidah orang saya merasa bukan bersalah kok makanya syaitan suka wal-bidahu taqadhi ala sunan dan taqadhi ala sunan dan bidah itu membunuh sunnah setiap ada bidah yang tumbuh maka disitu sunnah ada yang mati ada yang layu maka ketika sunnah subur maka bidah kering keroncang kering dan bidah itu apa namanya ini membuat benci orang pelaku bidah kepada ashabi sunnah dan kepada orang-orang yang melakukan sunnah fi'la sunan wa ahli sunnah artinya dan bidah itu membuat benci ya pelaku bidah kepada dia benci kepada perbuatan yang sunnah dan juga orang yang melakukan sunnah artinya begitu jadi kalau orang-orang yang suka bidah dia tidak suka melakukan perbuatan sunnah dan juga membenci orang-orang yang ahli sunnah orang-orang yang suka melakukan sunnah wal bidah itu tuba'idu anillah bidah itu menjawabkan dirimu dari Allah dan itu mengharuskan bidah mengharuskan mendapatkan kemurkaan Allah dan siksaannya dan menyebabkan hati tergelincir dan rusaknya hati jadi bidah semakin makin banyak bercokol dalam diri kita kita bukannya makin soleh makin toleh kita jadinya berbahaya sekali ikhwati pillah dan terakhir bagaimana kita bermuamalah dengan pelaku bidah beda ya orang yang jatuh kepada bidah dan pelaku bidah pelaku bidah itu artinya dia sudah tahu bahwa itu bidah tapi dia terus pertahankan dia sudah tahu bahwa itu bidah tapi dia pertahankan beda kalau orang yang jatuh ke dalam perbuatan bidah dia awam tapi dia melakukan bidah itu beda bagaimana diharamkan kita mengunjungi orang yang pelaku bidah dan duduk-duduk bersamanya ya kecuali kita datang dalam rangka untuk menasehatinya dan mengikari kebedahannya gak apa-apa kalau kita datang dalam rangka itu kalau dalam rangka untuk duduk-duduk ngobrol-ngobrol jangan pelaku bidah ya beda orang yang jatuh ke dalam bidah dengan pelaku kalau dia gak pelaku berarti dia tahu bahwa itu bidah tapi dia ngeyel gitu kenapa kenapa kita tidak boleh mengunjungi pelaku bidah karena memang ya berbaur dengan pelaku bidah itu mempengaruhi ya terhadap pergaulan itu keburukannya artinya dengan kita bergaul dengan pelaku bidah itu keburukannya bisa pindah ke kita dan meluaskan permusuhannya kepada yang lainnya artinya kita harus berhati-hati dan kita apa namanya ini meluaskan meluaskan apa namanya ini permusuhan dalam rangka untuk menghindari orang ini dan kita wajib muaspadai wajib muaspadai dari mereka kita mengingatkan manusia akan orang-orang yang pelaku bidah seperti itu dan dari keburukan mereka apabila tidak mungkin untuk menyetop mereka dan juga melarang mereka dari perbuatan bidah gak mungkin yaudah kita cukup apa namanya ini kalau gak kita mungkin menghentikan yang salah total ya apalah boleh buat paling tidak kita menghindari saja menasihati manusia menyampaikan kepada manusia bahwa itu perbuatan bidah dan orang itu dijauhi karena berbahaya agama kita dan kalau tidak mampu maka wajiblah kepada para ulama kaum muslimin dan para pemimpin mereka untuk melarang bidah dan menyetop ya para pelaku bidah dan membuat jerah mereka dari perbuatan keburukan mereka karena bahaya mereka terhadap Islam itu sangat luar biasa dan wajib kita ketahui bahwa negara-negara kapir itu memotivasi para pelaku bidah untuk menyebarluaskan kebidahan mereka dan negara-negara kapir itu membantu para pelaku bidah untuk menyebarluaskan bidah mereka dengan berbagai jalan karena itu bidah itu menghancurkan Islam karena itu juga membuat buruk citra Islam ataupun gambaran Islam di hadapan manusia bidah itu bukan membuat bagusnya Islam justru justru merusak Islam kita mohon kepada Allah agar Allah membantu agamanya dan meninggikan kalimatnya dan Allah merendahkan musuh-musuh Islam semoga salawat dan salam terserahkan kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya sampai disini kita sudah selesai membahas kitab akhidat yang ditulis oleh Syekh Semoga bermerbat bagi saya dan seluruh para penonton dan para pemirsa dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih